Petualang Asmara, Jilib 34. Belum juga Kun Liong pulas, tiba-tiba saja dia mendengar suara orang-orang di atas dek, terdengar suara pukulan dan orang merintih. Seperti dia sendiri yang merasakan pukulan itu, Kun Liong meloncat turun dan lari keluar dari kamarnya. Di atas dek itu dia melihat seorang pribumi merintih-rintih dan merangkak di depan kaki seorang laki-laki asing yang bertubuh tinggi besar. Laki-laki itu membentak dengan suara kaku. Hayo kau mau mengaku tidak bahwa kau telah membunuh nona itu? Orang pribumi yang kurus itu berlutut dan berkata dengan logat dari daerah pantai Pohai, ampunkan saya, Kun, ampun, sungguh mati saya tidak melakukan pembunuhan itu. Buk! Sebuah pukulan disusul tendangan membuat tubuh kurus itu terguling-guling. Penyiksa itu kembali membentak, Hayo, mengaku atau tidak? Suan muda Hendrik sendiri melihatmu melakukan pembunuhan dan kau masih hendak mungkir? Hayo mengaku. Dengan tubuh matang biru dan mulut mengeluarkan darah akibat giginya rontok, orang itu berkata lemah, tidak, tidak, saya tidak membunuhnya. Raksasa itu melotot dan melangkah maju. Kalau begitu kau memang ingin mati. Diayunya lengan yang sebesar paha orang itu dengan tangan di kepalnya. Kalau terkena hantaman dasyat itu tentu kepala itu akan pecah atau setidaknya gegar otak. Duk! Raksasa itu berteriak kesakitan dan terhoyung ke belakang memegangi lengan kanannya yang tertangkis oleh Kun Leong. Aduh, kau, kau mau membela bangsamu raksasa itu membentak saat mengenal pemuda gundul yang telah membuat hatinya iri dan benci Karena pemuda asing gundul ini diaku sebagai sahabat oleh tuan muda Yuan, bahkan nona Yuanita kelihatannya begitu akrab dengan pemuda ini. Menyaksikan orang disiksa tanpa jelas kesalahannya, saya tidak peduli dia itu bangsa apa. Yang sudah jelas, baik penyiksanya maupun yang disiksa adalah manusia. Tuan, mengapa kau meniksa orang ini Kun Leong melirik dan kini dia mengenal orang kurus itu sebagai seorang di antara enam tujuh orang pribumi yang bekerja di kapal itu sebagai pelayan. Dia sudah membunuh seorang di antara lima orang wanita pelayan nona Yuanita yang bemama Kitty. Dia memperkosa dan mencakitnya. Apakah engkau hendak bilang bahwa orang macam ini tidak pantas disiksa dan dihukum raksasa itu menghardik? Kun Leong memandang kepada orang kurus itu. Orang itu masih muda, paling banyak 30 tahun usianya dan biarpun tubuhnya kurus akan tetapi wajahnya tampan. Orang itu segera berlutut menghadapi Kun Leong dan berkata, Demi Tuhan, saya tidak membunuh nona Kitty, saya, mana mungkin saya tega untuk membunuhnya? Menyusahkannya saja saya takkan tega. Nona Kitty begitu baik, dan laki-laki itu menangis. Dia bohong. Pasti dia yang membunuhnya setelah memperkosanya. Dia takut jika nona Kitty menuduhnya, maka dia membunuhnya, raksasa itu berkata. Saya hanya seorang petugas yang disuruh oleh cuan muda hendrik untuk menyiksanya supaya dia mengakui perbuatannya yang biadak. Kun Leong merasa amat curiga. Agaknya orang kurus itu suka kepada nona Kitty, bahkan sekarang pun menangis bukan karena didakwa, melainkan menangisi kematian nona itu. Dia kemudian mengingat-ingat. Lima orang pelayan wanita itu memang cantik dan genit-genit. Agaknya seorang laki-laki muda seperti si kurus ini, dengan wajahnya yang tampan, tak perlu harus menggunakan paksaan untuk bermain-main dengan salah seorang di antara mereka. Soal pembunuhan adalah soal yang ruwet kalau tidak dilihat sendiri buktinya. Memaksa orang melakukan pengakuan dengan cara menyiksa adalah perbuatan yang biadak, tidak kalah biadaknya dengan pemerkosa dan pembunuh. Penegak hukum adalah orang yang menentang dan memberantas perbuatan jahat, akan tetapi apa jadinya dunia ini kalau si penegak hukum lebih kejam, lebih ganas, lebih ngaur, dan lebih jahat daripada penjahat itu sendiri? Seperti semua bangsamu, engkau tentu seorang bertuhan dan perbuatanmu ini mencemarkan ketuhanan. Juga kah sebagai seorang manusia, dan dia pun manusia, perbuatanmu ini jelas melanggar peri kemanusiaan. Tak perlu lagi bicara tentang keadilan dan kebebasan seorang manusia. Dia boleh jadi bersalah, akan tetapi pemeriksaan harus dilakukan secara teliti dan hukuman harus dijatuhkan sesuai dengan kesalahannya. Untuk itu telah tersedia di daerah. Mengapa kau menggunakan hukum rimba? Ribut-ribut itu lalu menarik perhatian orang dan munculah berturut-turut Yuan de Gama, Yuanita, Richardo de Gama, Hendrik, Nino serta Legas Pti Selado sendiri. Yuan de Gama merasa sangat heran melihat Kun Leong sedang bertengkar dengan seorang anak buah yang dikenal sebagai tukang pukulnya Hendrik Selado. Kun Leong, apa yang terjadi? Dia bertanya. Yuan, aku hanya mencegah penyiksaan sewenang-wenang. Orang ini dituduh melakukan pembunuhan. Pembunuhan yang tak diketahui dilakukan oleh siapa sepatutnya diselidiki oleh orang pandai, menggunakan kecerdikan untuk membongkar rahasia itu. Akan tetapi sekarang kulihat usaha penyelidikan itu diserahkan kepada segala macam tukang pukul yang kasar, kejam dan sepatutnya menjadi penjahat. Dimaki seperti itu di depan banyak orang, apalagi di situ terdapat Hendrik yang menjadi majikannya, raksasa itu marah sekali dan sambil menggereng dia sudah menerjang Kun Leong dengan gaya seorang petinju jagoan. Kepalan kanannya menghantam lurus ke arah dada Kun Leong ada pun kepalan kirinya dari bawah melakukan upercut, yaitu pukulan dengan lengan ditekuk, dari bawah menyambar ke atas mengarah ke dagu lawan. Kedua pukulan ini dilakukan susul-menyusul dan hanya berselisih dua detik saja. Kun Leong bersikap tenang. Dari gerakan pundak raksasa itu saja dia sudah tahu ke arah mana dua kepalan itu menyerang dirinya. Setelah pukulan mendekat, secepat kilat kedua tangannya bergerak dari kanan-kiri, membuat gerakan memotong dengan tangan terbuka. Krek! Krek! Ouuu! Raksasa itu terpelanting, mengadu-adu dan menggerak-gerakan dua tangannya yang sudah patah tulang lengan dekat pergelangan dan menimbulkan rasa nyari yang menusuk jantung. Kau berani melukai orangku Henrik menghampiri Kun Leong yang bersikap tenang dan sama sekali tak mempedulikan pemuda ini, karena Kun Leong mencurahkan sebagian besar perhatiannya ke arah legas Piselado yang dianggapnya sebagai orang yang paling berbahaya. Tahan Yuan cepat melompat maju dan menghalangi Henrik. Henrik, kau tidak boleh menimbulkan ribut-ribut di kapal ini. Tapi dia melukai orangku, Yuan. Hem, semua matah tadi melihat bahwa orangmu yang memukul dan Kun Leong hanya menangkis. Aku tidak ingin terjadi ribut di sini. Aku adalah kapten kapal ini, akulah yang bertanggung jawab akan segala urusan. Siapapun juga, bahkan ayahku sendiri, apabila berada di kapal ini harus tunduk kepada keputusanku sebagai kapten kapal. Akulah yang bertanggung jawab dan kupertaruhkan nyawaku sebagai seorang kapten untuk membela kapal ini beserta keamanannya. Urusan ini, aku yang berhak untuk menyelidiki. Henrik terpaksa mundur, kemudian Yuan menghampiri laki-laki yang masih berlutut dan menundukkan mukanya, merintih perlahan karena tubuhnya terasa nyeri semua akibat penyiksaan raksasa tadi yang kini telah dibawa pergi untuk mengobati kedua lengannya. Hayo katakan terus terang, apa yang kau ketahui tentang pembunuhan itu kata Yuan kepada orang tersiksa tadi. Sedangkan Yuanita mendekati Qin Liong dan merasa kaget dan ngeri mendengar bahwa seorang di antara pelayan-pelayannya telah diperkosa dan dibunuh orang. Orang itu mengangkat muka dan memandang Yuan de Gama, kemudian melirik ke arah Henrik dan menunduk lagi, lalu menangis. Kun Liong yang mengikuti semua ini dengan pandang mata, tajam, melihat betapa orang itu tadi memandang Yuan de Gama penuh permohonan dan pertolongan, kemudian lirikannya pada Henrik penuh ketakutan melihat betapa Henrik memandangnya dengan mata melotot penuh ancaman maut. Melihat semua itu, Kun Liong berkata kepada orang yang menangis itu, Kawan, kau telah dituduh membunuh, kalau kau tidak mau mengaku, mungkin kau akan dihukum mati, dan sungguh tidak enak mati penasaran sebagai seorang pembohong. Jika kau mau bercerita terus terang, andai kata kau mati pun, kau mati sebagai seorang terhormat dan gagah. Lagi pula, kalau kau tidak bersalah, mengapa takut bicara? Mendengar ini, orang itu mengangkat mukanya dan berkata kepada Yuan, Chuan muda Yuan, saya telah berhutang banyak budi kepada Tuan, maka saya akan bercerita terus terang. Saya telah berbuat dosa karena saya, saya mencinta Nona Kitty, sudah lama ada hubungan cinta di antara kami. Sampai tadi, tadi pertemuan antara kami diketahui orang. Saya lalu melarikan diri dan mendengar Nona Kitty menjerit akan tetapi saya tidak berani keluar, kemudian saya diseret dan disiksa di sini. Yuan de Gama mengerutkan alisnya, dan Kun Leong dapat bertanya, siapa orang yang melihat pertemuan kalian itu? Dia, dia adalah Daru. Tubuh orang itu terjengkang dan dia mati seketika karena kepalanya ditembus sebutir peluru. Asap mengepul dari pistol yang berada di tangan Hendrik. Melihat ini, Kun Leong marah sekali dan mukanya menjadi merah, akan tetapi Yuan memegang lengannya. Hendrik, mengapa kau membunuh dia? Yuan bertanya dengan nada menegur. Hem, manusia rendah itu sedang membohong dan hendak menghina orang. Terang dia bersalah dan karena takut dia hendak melemparkan tuduhan kepada orang lain. Aku tidak sabar lagi mendengar omongannya. Hahaha, Yuan. Urusan seekor anjing pribumi hina ini saja mengapa perlu diributkan? Lempar saja bangkainya ke laut dan habis perkara kata legas Pislado sambil tertawa, akan tetapi matanya melirik ke arah Kun Leong. Muka pemuda ini makin merah, akan tetapi dia maklum bahwa kalau dia kena pancingan hingga terjadi pertempuran di kapal itu, hal ini akan menyusahkan Yuan dan keluarganya. Apalagi, orang itu sudah mati, dan betapapun juga dia sudah mencari penyakit sendiri dengan bercintaan dengan Kitty. Di samping itu, tugas ke pulau ular lebih penting lagi. Maka dia lalu membalikkan tubuhnya tanpa menoleh lagi, memasuki kamarnya dan tidur. Di atas pembaringannya dia mengenangkan peristiwa tadi. Dia dapat menduga apa yang terjadi. Orang yang menjadi korban itu tentu karena rayuan Kitty, kalau tidak mana mungkin ada seorang pelayan yang berani main gila dengan seorang nona asing? Dan agaknya Kitty itu merupakan seorang di antara kekasih Hendrik. Maka melihat keduanya bermain cinta, Hendrik lalu membunuh Kitty dan menimpakan kesalahannya kepada orang itu. Hem, cinta selalu mendatangkan persoalan dan korban. Akan tetapi, apakah itu patut disebut cinta? Wajahnya yang cantik kelihatan agak pucat seperti menderita sakit. Akan tetapi sepasang matanya yang jernih dan tajam itu masih bersinar-sinar penuh semangat perlawanan, sungguh pun keadaannya amat mengkhawatirkan. Dengan sikap gagah dan sama sekali tidak membayangkan tanda-tanda menyerah atau takut, So Li Hwa yang dibelenggu tubuhnya pada sebuah tiang di ruangan batu itu memandang kepada pemuda yang berdiri di depannya. Oli Yangbo hampir hilang kesabaran menghadapi tawanan wanita yang dicintanya ini. Terhadap Li Hwa, dia tidak mau menggunakan pemaksaan, tidak mau menggunakan kekerasan untuk menggagahinya. Dia betul-betul jatuh hati kepada darah ini dan berharap Li Hwa Asuka menjadi istrinya dengan sukarlah. Akan tetapi, setelah berhari-hari dia membujuk dengan halus dan kasar, tetap saja Li Hwa A tak mengacuhkan, bahkan setiap kali membuka mulut tentu menghinanya dan menantang minta dibunuh. Hal ini membuat hati O Yangbo marah, pesaaran, juga duka sekali sehingga beberapa hari dia tidak enak makan, tidak nyenyak tidur, dan tubuhnya menjadi kurus, matanya makin liar dan terhadap orang lain dan mudah marah-marah. Li Hwa A, mengapa engkau begini keras kepala? Biarpun engkau murid Panglima Besar The Hwa A, akan tetapi aku pun bukan pemuda sembarangan. Aku putra dan sekaligus murid Bantok Choa O Yangkok yang dulu juga pernah menjabat kedudukan tinggi di Mongolia. Engkau tidak turun derajat kalau menjadi istriku dan aku bersumpah bahwa aku akan menjadi suami yang baik dan penurut, sayangku. Fuih! Laki-laki rendah budi yang tak mengenal malu. Sudah berapa ribu kali ku katakan bahwa aku tidak sudi menjadi istrimu, dan kalau menggunakan paksaan memperkosaku, maka aku akan membunuh diri dan rohku akan menjadi setan yang selalu akan mengejar dan menganggumu sampai kau mampus. Wajah tampan yang tadinya menyeringai itu sekarang berubah beringas. Matanya yang memang liar itu berputaran menakutkan. Dia sudah bangkit dari duduknya dan tangannya sudah gemetar hendak membunuh saja darah yang membuatnya sengsara ini. Kalau begitu, engkau akan ku bunuh. Terima kasih, memang aku lebih suka mati daripada melihat mukamu lebih lama lagi. Keparat, engkau tidak akan mati begitu enak. Dia mengeluarkan sebatang suling, suling biasa tidak seperti terompetnya, kemudian dia meniup suling itu dengan suara meliuk-liuk yang sifatnya liar. Lihawe dapat menduga bahwa putra raja ular ini tentu sedang memanggil ular. Di dalam hatinya, sebagai wanita tentu saja ia merasa jijik dan takut melihat ular, akan tetapi menghadapi bujukan pemuda gila ini, darah ini sanggup menghadapi siksaan apa saja dan lebih baik mati daripada harus menyerahkan diri secara sukarlah. Tetap dugaan Lihawe. Tak lama kemudian terdengar suara mendesis-desis lalu muncullah seekor ular merayap cepat memasuki ruangan itu. Lihawe membelalakan matanya ketika melihat ular yang besar sekali itu, sebesar pahanya dan panjangnya luar biasa. Dia tidak dapat menahan kengerian hatinya dan memejamkan matanya. Ular itu mendekati Ouyangbo dan si pemuda menggunakan tangan kiri mengusap kepala ular itu seperti orang mengelus-elus kepala seekor anjing. Kesayangannya, tiupan sulinya dihentikan dan dia tertawa melihat Lihawe membejamkan mata. Nah, kau sudah melihatnya, bukan? Lihawe, jangan sampai kau memaksa aku menyuruh dia membelit-belit tubuhmu yang indah itu, dan kemudian mengganyang dagingnya sedikit demi sedikit. Biarpun tadinya dia merasa ngeri, jijik dan takut, akan tetapi mendengar suara Ouyangbo semua rasa takut lenyap seketika berganti rasa marah dan kebencian hebat. Dia membuka mata, tak peduli lagi kepada ular itu, matanya mendelik memandang Ouyangbo sambil membentak. Mau bunuh, bunuhlah. Dengan jalan apapun terserah, aku tidak takut. Habislah kesabaran Ouyangbo. Dia melangkah maju, kedua tangannya menjangkau dan mencengkram. Berat-berat-berat. Pakaian yang melekak di tubuh Lihawe cabik-cabik sehingga sebagian besar tubuh darah itu kini telanjang. Lihawe meludah sambil mengerahkan tenaganya. Air ludah itu dapat dijadikan senjata untuk menyerang lawan, akan tetapi Ouyangbo yang lihai dapat mengelak, kemudian meniup lagi sulinya. Ular besar yang berwarna hitam berbelang hijau dan merah itu mengangkat kepala agak tinggi, matanya yang bersinar-sinar menoleh ke arah Lihawea, lidahnya yang panjang dan berwarna merah itu menjilat-jilat keluar, kemudian dengan lambat karena tubuhnya yang besar membuat gerakannya lamban, ular itu merayap menghampiri Lihawea. Lihawea mencoba untuk bersikap tabah, membuka mata lebar-lebar memandang binatang itu, menekan rasa jijiknya dan mencari akal bagaimana dia akan dapat melepaskan diri dari bahaya maut ini. Namun dia tidak dapat menemukan jalan itu, dan agaknya terpaksa dia harus menerima kematian oleh ular itu. Biarpun dia sudah berusaha bersikap tabah, akan tetapi ketika ular itu mulai menyentuh kakinya, naik ke betis dan pahanya yang telanjang, merasakan tubuh ular yang dingin menggeliat-geliat, dia tidak kuat menahan dan memejamkan kedua matanya rapat-rapat dan berusaha melakukan semedi mematikan rasa. Akan tetapi hal ini sukar sekali, karena kini ular itu merayap naik terus, menjelati seluruh tubuhnya dan seolah-olah ular itu sedang memaksanya untuk bermain cinta. Dia hampir pingsan akan tetapi masih mendengar suara Ooyangbo. Lihawea, katakanlah engka suka menjadi istriku dan aku akan membebaskanmu. Walaupun kedua matanya masih terpejam dan alisnya berkerut-merut menahan kegelian dan kejijikannya, Lihawea masih mampu menggeleng kepala kuat-kuat dan baru berhenti ketika ular itu juga membelit leher, kemudian melepaskannya lagi, membelit bagian tubuh yang lain dari kaki sampai ke leher, menyelusuri tubuh itu namun belum menggigitnya, seolah-olah hendak main-main gaulu sampai puas dengan calon mangsa yang bertubuh putih mulus, halus dan hangat itu. Kegelian dan kejijikan itu akhirnya dapat diatasi Lihawea. Dia membuka matu dan melihat kepala ular itu dengan moncong terbuka lebar berada di depan mukanya seperti hendak menelan kepalanya sekaligus. Tak mampu dia menahan kengerian itu dan dia meramkan kedua matanya, tubuhnya lemas dan dia pingsan. Ular itu sudah menarik kepala ke belakang, siap untuk mematuk dan menggigit, akan tetapi tiba-tiba Ouyangbo meniup sulingnya keras-keras. Ular itu terkejut, menoleh ke arah majikannya, lehernya digoyang-goyangkan seperti dalam keadaan ragu-ragu. Akan tetapi suara suling makin hebat, penuh ancaman kepadanya. Ular yang sudah terlatih ini lalu mengendurkan libatan, perlahan-lahan merayap turun dan meninggalkan ruangan itu. Dengan meti merah saking marah dan kecewanya, Ouyangbo menanti sampai lihawea mengeluh dan membuka mata. Darah itu terheran-heran, akan tetapi jelas dia merasa lega karena terlihat menarik napas panjang ketika melihat dia masih terbelenggu dan ular mengerikan itu telah tidak ada lagi. Mimpikah dia tadi? Mimpi menyeramkan dan sekarang baru bangun dari tidur? Akan tetapi Ouyangbo masih berdiri di depannya. Lihawea, aku tak tega membunuhmu. Celaka. Keparat benar. Aku tak mau membunuhmu. Aku harus membebaskanmu demi cintaku. Akan tetapi, apabila aku tidak boleh memiliki hatimu, aku harus memiliki tubuhmu. Aku akan memperkosamu. Cih, laki-laki pengecut, rendah dan tak tahu malu lihawea membentak. Ouyangbo tidak mempedulikan makian darah itu, tubuhnya bergerak ke depan, kedua tangannya menyambar empat kali dan lihawea telah tertotok, totokan yang membuat dua lengan dan sepasang kakinya lumpuh. Pemuda itu lalu membuka belenggu kaki tangan, memondong tubuh lihawea dan membawanya pergi ke dalam kamarnya sendiri. Dia sudah melempar tubuh lihawea ke atas pembaringannya dan mulai membuka bajunya sendiri ketika tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh suara kentungan gencar dari luar. Tanda bahaya. Segencar itu kentungan dipukul, bukan hanya satu kali melainkan banyak sekali, tanda bahwa bahaya yang mengancam pulau ular bukanlah main-main. Dia mengancingkan lagi bajunya dan menoleh kepada lihawea. Kau tunggulah sebentar, manis, aku hendak melihat apa yang terjadi di luar. Dia lantas meloncat keluar, maklum bahwa totokannya yang membuat darah itu lumpuh akan bertahan sampai beberapa jam lamanya. Lihawea tidak dapat bergerak, atau lebih tepat, dia tidak dapat menggerakkan kedua kaki tangannya, hanya lehernya saja yang dapat digerakkan. Dia rebah telentang, pakaiannya setengah telanjang, robek-robek takkaruan dan dia mendengar suara di luar dengan teliti dan penuh harapan. Apakah pertolongan datang? Gurnya? Pasukan Gurnya? Atau Panglima Tioho Guan? Bahkan mungkin juga pendekar sakti Chia Keng Hong. Akan tetapi terdengarlah suara ledakan-ledakan senjata dan dia makin heran. Biasanya yang menggunakan senjata api hanyalah orang-orang asing. Yuan. Jantungnya berdebar-debar penuh harapan, bukan hanya harapan tertolong, akan tetapi harapan berjumpa dengan Yuan de Gama. Baru sekarang dia sadar dengan hati kaget sekali bahwa dia mencinta pemuda asing itu. Tak terasa lagi air mata bertitik turun di atas pipinya. Akan tetapi kembali dia khawatir melihat yang berkelebat masuk adalah Hou Yang Bong. Muka pemuda itu agak pucat dan tanpa berkata-kata pemuda itu kembali membelenggu kaki dan tangan Li Hwa, kemudian menyambar pedang ular yang tergantung di atas dinding kamarnya itu, menyambar pula kantung jarum merahnya yang sangat berbahaya, dan meloncat keluar sesudah menutup dan mengunci pintu kamar itu dari luar. Li Hwa menarik napas panjang. Dia benar-benar kecewa dan menyesal. Siapa menduga pemuda gila itu ingat untuk membuat dia makin tidak berdaya. Kalau tidak terbelenggu, mungkin perlahan-lahan dia dapat membuyarkan totokan dan dapat bebas, akan tetapi sekarang, andai kata totokannya buyar sekalipun, dia tetap saja masih terbelenggu dan tidak dapat bebas. Akan tetapi dia masih penuh harapan dan di hatinya bertanya-tanya, apakah yang sedang terjadi di luar? Setiap pagi, permukaan bumi dimulai dengan kesunyian dan keheningan yang sangat indah. Seperti pagi hari itu. Harinya indah sekali. Kun Leong bangun pagi-pagi dan sudah berada di atas dekapal, juga sempat menikmati munculnya matahari yang berupa sebuah bola api merah yang muncul dari permukaan laut sebelah timur selatan, tenggara. Kun Leong bagai terbenam dalam semua keindahan itu. Matahari seperti bola api besar kemerahan yang mulai menyinarkan cahayanya, seperti membakar seluruh permukaan laut dengan warna kemerahan. Laut kemerahan ini tampak berkeriput kecil, seperti tak pernah bergerak. Tidak ada suara terdengar kecuali percikan air di tubuh kapal. Langit biru kemerahan mulai ditinggalkan titik-titik bintang dan di sana-sini tampak burung-burung camar laut yang berterbangan di angkasa dengan bebasnya. Mereka tidak tampak menggerakkan sayap, hanya meluncur dengan halus, membuat lingkaran-lingkaran lebar. Pada saat seperti itu, Kun Leong sudah lupa diri, seolah-olah dia tidak ada lagi, yang ada hanyalah kesadaran akan keindahan itu. Bukan akunya lagi yang menikmati keindahan, yang ada hanyalah memandang. Dia seperti matahari, seperti burung camar, seperti air laut, dia merupakan sebagian dari alam dan keindahan itu yang tak terpisahkan. Semua ini akan membuyar jika pikiran datang mengadu keheningan dengan bentukan akunya. Apabila ada si aku yang menjadi pemandang, yang menjadi penonton, maka timbulah perbandingan. Keindahan pagi ini tidak seindah yang kulihat sepekan yang lalu, atau keindahan ini lebih indah dari yang kemarin, atau aku ingin melihat keindahan ini lagi, atau aku tak ingin melihatnya lagi dan sebagainya. Bila sudah begitu, bila si aku sudah muncul, rusaklah semuanya. Keindahan itu tercemar, menjadi gambaran yang melekat di dalam ingatan sehingga kelak akan menimbulkan keinginan melihat kembali, menimbulkan perbandingan, menimbulkan suka dan tak suka. Demikian pula dengan segala keindahan di dunia ini. Selama si aku yang menjadi pemandang dan penilai, selalu terjadi pertentangan. Ia lebih kaya dari aku dan timbulah iri hati. Ia lebih miskin dari aku dan timbulah kesombongan. Dan sebagainya dan sebagainya. Semua timbul dari perbandingan, perbandingan timbul dari si aku yang dibentuk pikiran. Kalau kita menghadapi keadaan kita dengan sewajarnya, menghadapi hanya memandang penuh kewaspadaan tanpa si aku yang menjadi pengawas dan penilai, maka tidak akan timbul konflik batin yang hanya menelurkan pertentangan lahir. Kalau sudah begitu, baru ada kemungkinan kita melakukan setiap perbuatan berdasarkan kasih, kasih suci murni tanpa pamrih, tanpa tujuan, tanpa keinginan, dan tanpa disadari bahwa perbuatannya itu baik. Namun, hanya beberapa jam saja kun liong berada dalam keadaan hening yang penuh rahasia keindahan itu sebab perhatiannya tertarik oleh bayangan sebuah pulau di selatan. Agaknya itulah pulau ular. Tidak salah lagi, cocok dengan gambaran yang diberikan oleh supeknya, Tia Keng Hong. Bukan hanya dia seorang yang dapat melihat pulau ini, juga penjaga di atas yang segera memberi tanda ke bawah. Tak lama kemudian, semua penghuni kapal sudah bangun dan berkumpul di dek. Keadaan menjadi sibuk pada saat Yuan menyerukan perintah. Legas Pi Selado memberi petunjuk-petunjuk. Perahu besar Ikan Duyung mendekati kapal dan Richardo de Gama bersama Yuanita, Nino Selado dan empat orang pelayan wanita, mengungsi ke perahu besar itu. Kapal koda terbang sudah siap untuk menyerbu ke pulau ular sedangkan kapal Ikan Duyung hanya menanti di pantai bersama Richardo de Gama, putrinya dan pelayan-pelayan itu termasuk anak buah perahu. Sebelum pindah ke perahu, Yuanita lari menghampiri Kun Liong. Secara terang-terangan di depan banyak orang, Yuanita merangkul leher Kun Liong, menariknya ke bawah dan memberi kecupan pada bibir pemuda itu sambil berbisik, hati-hatilah kau. Tentu saja Kun Liong gelagapan dan mukanya menjadi merah sampai ke kepalanya, akan tetapi dia agak merasa terhibur dan berkurang rasa malunya ketika melihat Yuanita juga merangkul kakaknya dan memberi ciuman, bukan di bibir melainkan di pipi. Sesudah itu baru Yuanita lari kepada ayahnya dan bersama-sama pindah ke perahu ikan Duyung. Tak sengaja Kun Liong melirik dan melihat Henrik menatapnya dengan matel bernyala-nyalap penuh kebencian. Meriam-meriam kapal koda terbang sudah disiapkan, pistol dan bedil sudah dibersihkan dan peluru-pelurunya dibagi-bagi. Ketika Yuan menyerahkan sebuah pistol kepada Kun Liong, pemuda ini menolak. Senjata apimu itu sama saja dengan senjata gelap berupa piau, paku, jarum dan lain-lain. Dan aku tak pernah menggunakan MG, senjata gelap, bahkan tidak pernah menggunakan senjata karena aku benci perkelahian, benci perang, benci kekerasan. Suruh aku menggunakan senjata untuk membunuh atau melukai orang? Sama saja dengan menyuruh aku memotong kedua tanganku. Aih, habis kalau kau berhadapan dengan orang jahat yang menyerangmu. Akanku bela dengan kedua tangan, dan kalau dalam membela diri aku melukainya, biarpun ku usahakan agar jangan terlalu hebat, hal itu tentu saja lain lagi, bukan sengaja aku hendak melukai atau membunuh orang. Yuan memandang sahabatnya itu. Kau orang aneh. Mungkin karena keanehanmu inilah adikku jatuh cinta kepadamu. Kun Liong tidak menjawab, akan tetapi mukanya menjadi merah sekali. Sayang kau tidak membalas cintanya. Kun Liong kaget, cepat mengangkat muka. Agaknya antara kakak dan adik itu tidak ada rahasia. Maafkan aku, katanya lirih. Yuan menepuk-nekuk pundaknya. Tidak ada yang dimaafkan. Engkau jujur dan gagah, tidak menggunakan kesempatan selagi ada gadis cantik mencintamu kau gunakan untuk memuaskan diri seperti hampir semua pria lain. Cinta tidak dapat dipaksakan. Sudahlah, lupakan saja. Kun Liong, karena aku tahu bahwa engkau mempunyai kepandayan, hanya engkau yang pantas menghadapi dua orang datu kaum sesat itu. Tuan, dengarlah baik-baik. Tugasku hanya dua. Pertama merampas kembali bokor emas dan kedua menolong Nona Soh Li Hwa. Serahkan Nona itu pada tanggung jawabku. Ucapan itu dikeluarkan keras-keras hingga mengagetkan Kun Liong. Akan tetapi karena maklum bahwa hal ini terdorong oleh rasa cinta pemuda ini, maka dia mengangguk dan berkata lirih, engkau pun gila oleh cinta seperti adikmu. Yuan menghela nafas duka. Agaknya memang sudah nasib kami kakak dan adik untuk berduka, menjadi korban cinta sepihak. Bagaimu belum tentu, Yuan. Agaknya Yuan tidak menghendaki persoalan itu dilanjutkan, maka dia berkata, semua telah diatur seperti siasat yang direncanakan. Kau dan cuan legas Pti Selado menghadapi Toat Beng Hoat Su dan Owi Yang Bong, dibantu oleh Hendrik, anak buahku menghadapi anak buah Pulau Ular, akan ku pimpin sendiri dan aku sekalian hendak mencari Li Hwa. Harap saja engkau suka mentaati perintah ini, sesuai dengan rencana penyerbuan. Kun Liong meniru gerakan saldut seorang anak buah kapal sambil berkata, aku siap dan taat. Kapten. Yuan tertawa dan menampar pundak Kun Liong. Gila kau. Sesuai rencana, kapal kuda terbang mendekat ke pantai lalu menembakkan meriamnya. Para anak buah Pulau Ular yang berkumpul di pantai untuk menyambut penyerbuan itu, kocar kacir dan lari bersembunyi, lalu mundur. Kesempatan ini dipergunakan oleh Yuan dan anak buahnya serta pembantu-pembantunya untuk meloncat turun mendarat. Mulailah terjadi pertempuran hebat di pantai. Ledakan-ledakan senjata api menimbulkan bising, diseling teriakan-teriakan dan hujan anak panah yang membalas perang jarak jauh ini. Akan tetapi pihak Yuan bisa terus mendesak sampai ke tengah pulau di mana terjadi seragapan-seragapan mendadak sehingga pistol-pistol semakin tidak berguna, lebih banyak terjadi perang tanding dengan senjata tajam dan kepalan tangan. Toat Beng Hoat Su dan Bantok Cho Aung sudah bersiap menyambut. Kun Leong bersama Legas Pi Selado dan Hendrik lalu menghadapi mereka, seperti yang sudah direncanakan. Kun Leong melawan Toat Beng Hoat Su, adapun Legas Pi dengan puterannya mengeroyok Bantok Cho Aung. Akan tetapi pertandingan yang seru ini tidak berlangsung lama karena terdengar Legas Pi berkata kepada Kun Leong sambil meloncat jauh. Aku mencari benda itu dan pergilah dia diikuti oleh Hendrik, membiarkan Kun Leong dikeroyok dua oleh Bantok Cho Aung. Agaknya Bantok Cho Aung tidak mengejar kakek asing yang dia tahu memiliki kepandaian tinggi dan setingkat dengannya itu, karena dia yakin bahwa kakek itu tak akan mungkin dapat menemukan bokor yang telah disimpannya di tempat rahasia. Hanya dia, Toat Beng Hoat Su dan Owi Yang Bong saja yang tahu di mana tempat rahasia itu. Diam-diam Kun Leong terkejut sekali. Tadi ketika melawan Toat Beng Hoat Su, dia repot setengah mati menghadapi serbuan kakek ini yang benar-benar sangat lihai. Mula-mula kakek yang memandang rendah Kun Leong ini menyerang hanya dengan tangan kosong saja. Akan tetapi pemuda itu selalu dapat mengelak dari serangannya, bahkan berani pula menangkis dan setiap tangkisan tentu membuat seluruh lengannya tergetar, tanda bahwa pemuda gundul itu memiliki ilmu sinkang yang amat kuat. Karena penasaran, Toat Beng Hoat Su lalu menggunakan senjatanya yang istimewa, yaitu jubahnya dan begitu diserang oleh senjata aneh yang kelihatan sepele namun membawa tangan maut itu, Kun Leong mulai terdesak karena setiap tangkisannya biarpun membuat jubah itu terpental, namun lengannya terasa pedas juga sedangkan lawan tentu saja tidak merasakan apa-apa, berbeda kalau lengan kakek itu yang ditangkisnya. Dan sekarang mendadak Hendrik dan Legaspi meninggalkannya. Mengertilah dia bahwa kakek dan putranya itu berwatak curang, membiarkan dia dikeroyok dua orang datuk sedangkan mereka sendiri pergi mencari bokor. Dia yakin bahwa kalau bokor emas itu terjatuh ke tangan Legaspi, kakek asing yang tidak kalah jahatnya dibandingkan dengan para datuk kaum sesat ini tentu akan angkat kaki melarikan bokor pusaka. Namun, dia tidak mempedulikan kakek asing itu. Andai kata bokor didapat oleh kakek itu, kelak akan mudah dicari. Sekarang yang paling penting dia harus mencurahkan seluruh kepandainya untuk menghadapi pengeroyokan Toat Beng Hoat Su dan Bantok Toa Ong yang lihai. Sebetulnya, mengingat akan ilmu-ilmu silat yang telah dipelajarinya dari dua orang sakti Bun Hoat Su dan Tiong Pek Ho Siang, mutu dan tingkat ilmu silat Kung Liyong masih jauh lebih murni dan tinggi dibandingkan dengan dua orang kakek sesat yang hanya memiliki ilmu silat dari golongan sesat yang sudah campur aduk tidak karuan dan semata metu mengandalkan tipu daya licik sehingga tidak memiliki dasar yang kuat. Juga dalam hal singkang, pemuda gundul ini telah memiliki singkang Pek In Chiang dari Tiong Pek Ho Siang, singkang istimewa untuk membetot dari Bun Hoat Su, dan terutama sekali TKHI I Beng dari Chia Teng Hong. Maka dalam hal ilmu tenaga sakti, dia pun jauh lebih tinggi tingkatnya dari kedua orang lawannya. Akan tetapi diakalah pengalaman, terutama sekali kedua orang kakek itu adalah ahilah li ilmu muslihat licik, ditambah lagi Toat Beng Hoat Su menggunakan senjata jubah ada pun Bantuk Cho Aong menggunakan senjata terompet di tangan kiri dan pedang ular di tangan kanan. Maka repotlah kun liong sekarang, harus mengerahkan singkangnya melindungi tubuh, mengerahkan ginkang untuk mengelak dengan berloncatan ke sana sini, dan juga mainkan pet hang sin kun yang dapat membuat penjagaan delapan penjuru. Pertempuran antara Yuan dan anak buahnya juga terjadi amat ramai, akan tetapi karena tidak ada lagi kesempatan untuk menggunakan senjata api, orang-orang barat itu dalam pertandingan senjata tajam dan kepalan tangan kalah pandai oleh anak buah pulau ular yang rata-rata pandai ilmu silat sehingga anak buah Yuan mulai terdesak. Akan tetapi, Yuan de Gama yang tidak menyanyiakan kesempatan itu untuk segera menolong Li Hwa telah menangkap seorang anggota lawan dan menyeretnya ke pinggir. Lekas katakan, di mana ditahannya nonasol Li Hwa, baru kau akan kuampuni. Orang Nepal itu yang tengkuknya dicengkeram oleh tangan Yuan yang terlatih, merasa nyeri sekali, maka dia menjawab gagap. Dia, di, pondok Kongcu. Lekas kau bawa aku ke sana. Kalau kau membohong akan ku bunuh, kalau tidak, akan ku lepaskan. Sambil mencengkeram tengkuk orang itu, Yuan memaksanya berdiri dan berjalan ke arah pondok Ouyangbong. Yuan lantas menendang pintu, sambil menyeret orang itu dia lari masuk sambil berteriak memanggil, Li Hwa. Li Hwa. Cuon teriakan yang amat dikenalnya ini membuat Yuan hampir bersorak. Ditamparnya leher lawannya itu sehingga roboh terguling dan pingsan, kemudian dia lari masuk, menendang terbuka pintu kamar. Ketika melihat Li Hwa rebah di pembaringan dengan kaki tangan terikat, pakaian cabik-cabik setengah telanjang, rambut taut-tautan dan muka pucat, Yuan menjerit. Duhai. Li Hwa, kau. Yuan. Syukur kau datang. Yuan segera melepaskan belenggu kaki tangan darah itu, dan seperti digerakan tenaga mukjijat mereka saling dekap, saling cium dan keduanya lalu menangis. Akan tetapi Yuan berbisik, tenanglah, kekasihku, tewiku, ahaha, Li Hwa yang ku cinta, kau telah selamat. Mari kau ku bawa menyingkir dari tempat terkutuk ini. Sambil terseduh menangis, Li Hwa membiarkan dirinya dipondong karena tubuhnya masih lemas sekali, pergelangan kedua tangan serta kakinya masih luka-luka bekas belenggu yang kuat. Darah ini hanya merangkul leher pemuda yang dicintanya itu, merebahkan dan menyembunyikan mukanya di dada yang bidang sambil berbisik, Yuan, aku, aku cinta padamu. Ucapan ini membuat Yuan hampir menarik kegirangan, akan tetapi karena keadaan tidak mengizinkan, hanya air matanya saja yang berderai saking terharu dan bahagianya. Dia memondong tubuh orang yang dikasihinya itu seperti memondong sebuah benda pusaka keramat yang dipujanya, kemudian berlari keluar dari pondok itu dan terus berlari cepat menuju ke pantai, tidak lagi mempedulikan perang yang masih terjadi di situ. Setibanya di kapal kuda terbang, dia segera memerintahkan beberapa anak buah yang melayani kapal dan tidak turut bertempur, yaitu orang-orang Yuan, untuk menggerakkan kapal agak ke tengah, akan tetapi lebih dahulu melepaskan perahu-perahu kecil di pantai sehingga para anak buahnya dapat menggunakan perahu itu ke kapal kalau pertandingan sudah selesai. Setelah memondong tubuh Li Hwa ke dalam kamarnya dan merebahkan darah itu di atas pembaringan, memeluk dan menciumnya sampai keduanya gelagapan kehabisan nafas, lalu mengobati dan membalut luka-luka pada pergelangan tangan dan kaki, memberikan seperangkat pakaian Yuaneta untuk dipakai kekasihnya ini, dan lalu berkata, Li Hwa, kau menanti saja di sini dan istirahatlah, aku akan membantu kawan-kawan yang masih bertempur. Jangan Li Hwa memegang lengannya karena dia teringat akan kelihayan Toat Beng Hoat Su, Bantuk Cho Aung dan Ouyengbo. Mereka amat sakti. Tahu bahwa darah yang dicintanya itu mengkhawatirkan keselamatannya, hati Yuan lantas membesar, dia membungkuk dan mencium darah yang kini sudah duduk itu. Muka Li Hwa menjadi merah karena dia merasa betapa setiap ciuman pemuda itu selalu dibalasnya dengan kemesraan dan dengan seluruh cintanya. Teringat ini dia menjadi malu sendiri dan dia ikut turun dan berdiri. Jangan khawatir, sayang. Di sana ada legas piselado guruku, ada Hendrik, semua anak buah, dan terutama sekali, di sana juga ada sahabatku yang paling hebat, yaitu Yap Kun Liong. Oh sungguh Li Hwa tidak menyangka akan hal ini dan diam-diam dia pun girang karena dia tahu bahwa pemuda gundul itu benar-benar lihai, meskipun dia masih sangsi apakah mereka semua dapat melawan orang-orang Pulau Ular. Mereka keluar dari kamar dan menuju ke dekapal. Aku harus membantu mereka, dan kau tinggallah di sini, sayang. Tidak, aku akan ikut denganmu. Jangan, kau masih lemah. Hanya luka-luka ringan dan sekarang sudah pulih begitu bertemu denganmu. Dan, ahaha, lihat, mereka datang. Yuan menengok ke arah yang ditunjuk kekasihnya dan benar saja, tampak perahu besar milik pemerintah di tepi pantai dan banyak orang berlomcatan dengan segat ke darat lalu menyerbu ke pulau. Mereka itu tentulah anak buah suhu Li Hwa berseru girang. Mendengar ini Yuan tidak jadi mendarat, hanya berdiri memandang di samping Li Hwa yang menggandeng lengannya. Agaknya darah ini khawatir kalau ditinggal pergi. Diam-diam Li Hwa melamun penuh kegelisahan hati. Dia mencinta Yuan dan Yuan pun mencintanya. Cinta yang mendalam. Dia lebih baik mati kalau tidak hidup bersama Yuan. Akan tetapi Yuan adalah pemuda asing. Bagaimana gurunya yang menjadi walinya akan dapat menyetujui perjodohan ini? Apapun yang akan terjadi, dia tetap akan hidup bersama dengan Yuan. Kalau perluda akan menentang gurunya. Perjodohan merupakan jalan hidupnya, siapapun tidak boleh mencampurinya, termasuk gurunya sendiri. Apakah yang terjadi di Pulau Ular setelah ditinggalkan Yuan dan Li Hwa? Ketika itu, Kun Liong sedang mati-matian menghadapi pengeroyokan dua orang datu kaum sesat yang amat lihai itu. Hampir saja dia tertusuk pedang ular. Untung dia masih sempat mengelak, kemudian melanjutkan lagi lakannya dari sambaran senjata terompet. Akan tetapi jubah di tangan Tuat Deng Hoatse menyambar dari samping, dan dia merasa seperti diseruduk oleh gajah. Tubuhnya terlempar dan bergulingan sampai sejauh 10 meter. Baiknya, sinkang di dalam tubuhnya yang otomatis itu sudah menyelamatkannya sehingga dia tidak terluka, hanya kepalanya agak pening, nampak bintang-bintang kecil menari-nari. Terlempar sejauh itu ternyata menguntungkan Kun Liong, karena dia sempat menyambar sebatang ranting kayu yang dekat dengannya, dan ketika dua orang lawannya menerjang datang, dia dapat menjaga diri dengan ranting itu. Dia kemudian memainkan Xiang Liong Pang Hoat dengan dua tongkat di tangan kanan-kiri. Kedua orang kakek itu terkejut bukan main karena dalam gebrakan pertama itu, metukanan Tuat Deng Hoatse hampir saja buta tertusuk ujung ranting, sedangkan jalan darah di pundak kiri Bantok Choa Ong tertotok lumpuh sehingga trompetnya terlepas. Mereka kaget dan marah. Bantok Choa Ong sudah menyambar trompetnya lagi dan bersama kawannya dia sudah menerjang lagi dengan dasyat sekali sehingga kembali Kun Liong terdesak. Akan tetapi sekali ini, dengan kedua ranting di tangan, dia lebih leluasa melawan dan penjagaannya lebih kuat, karena setiap kali menangkis ranting-ranting itu dapat dia serongkan sebagai serangan balasan. Pada saat itu terdengar bunyi tambur dan trompet dan menyerbulah pasukan pemerintah yang dipimpin sendiri oleh Panglima Besar The H.O.O. dan Pendekar Sakti Chia Keng Hong. Sekali ini Panglima Besar The H.O.O. memimpin sendiri penyerbuan, bukan semata metu untuk mendapatkan kembali bokor emas pusakannya, akan tetapi terutama sekali karena dia merasa khawatir dengan keselamatan murid tunggalnya yang juga seperti puterinya sendiri, Kedatangan pasukan pemerintah ini tentu saja membuat keadaan menjadi terbalik sama sekali. Tadinya pihak anak buah orang barat itu terdesak hebat dan banyak jatuh korban di antara mereka. Mereka tinggal 10 orang saja yang masih melawan terus. Para pasukan pemerintah yang melihat orang-orang barat itu menganggap mereka kawan karena bukankah sekarang telah ada semacam perdamaian antara orang-orang bulaini dengan pemerintah, karena Kaisar telah memberi izin mereka berdagang di pantai Pohai? Maka begitu mereka menyerbu, 10 orang itu menjadi amat girang dan mundur untuk beristirahat, malah kembali ke pantai. Pihak anak buah pulau ular segera terdesak hebat dan banyak di antara mereka berjatuhan. Sementara itu, ketika melihat Kun Liong dikeroyok dua oleh dua orang datuk, Tia Kenghang bersama Panglima DHO menonton sebentar. Dua orang sakti ini kagum bukan main menyaksikan betapa pemuda gundul itu dengan senjata sepasang ranting mampu mempertahankan diri terhadap pengeroyokan dua orang datuk selie itu. Mereka segera maju dan Kenghang berseru kepada Kun Liong. Mundurlah kau dan mengasolah. Kun Liong menjadi gembira bukan main melihat munculnya Tia Kenghang yang sudah menghadapi Bantok Tua Ong dan dia baru teringat sekarang mengapa dia tidak melihat Koyang Bawu? Kemana perginya putra Bantok Tua Ong ini? Pemuda itu sedang berada di kamar rahasia, sengaja bertugas menjaga bokor emas, karena dua orang datuk itu takut kalau-kalau musuh mempergunakan siasat memancing harimau keluar dari goa, selagi mereka bertempur dapat merampas bokor. Pula, karena mereka sudah percaya penuh akan kepandayan sendiri, tak perlu kiranya Ong Yang Bawu membantu mereka, lebih perlu menjaga keselamatan bokor emas. Supek, Teocu hendak mengejar Legaspi, mencari bokor. Hem, kalau begitu pergilah Kenghang berkata cepat. Sesudah memandang kagum kepada kakek berpakaian Panglima yang ternyata bukan main gagahnya itu, Kun Liong dapat menduga tentu inilah orangnya manusia sakti The H.O.O. itu. Dia lalu pergi dan meloncat ke arah kemana perginya Legaspi dan Hendrik tadi. Kemana perginya Legaspi selado dan puteranya? Legaspi cerdik sekali. Dia pun tidak melihat Ong Yang Bawu, dan dia langsung menduga bahwa tentu putera Raja Laar itu yang bertugas menjaga pusaka. Maka dia menangkap seorang anak buah pulau ular, mencekitnya dan mengancam. Hayo katakan di mana adanya Ong Yang Kongcu. Dia tidak menanyakan bokor emas karena menduga bahwa anak buah di situ kiranya tidak ada yang diberitahu dan memang dugaannya itu tepat. Karena takut, orang itu lalu memberitahu di mana kamar pusaka, karena tadi dia melihat putera majikannya itu memasuki kamar pusaka yang berada di tempat rahasia. Dinding itu tidak tampak ada pintunya, akan tetapi ketika orang itu memutar sebuah patung singa di depan, tiba-tiba saja dinding terbuka hingga terdapat sebuah pintu. Legaspi menampar pecah kepala orang itu, kemudian bersama Hendrik dia memasuki pintu rahasia. Pada saat Legaspi yang lebih cepat larinya itu melewati sebuah gang, kebetulan Hendrik melihat berkelebatnya bayangan Ong Yang Bong. Memang, Ong Yang Bong tentu saja sudah tahu bahwa pintu depan terbuka. Ketika dia mengintai dan melihat Legaspi selado yang sudah diketahuinya, dia terkejut dan tahu bahwa dia tidak menang melawan kakek bota itu. Maka sambil mengempit bokor dia melarikan diri, dan terlihat oleh Hendrik. Heee, berhenti Hendrik mengejar dan mencabut pistolnya. Melihat ada lawan mengejarnya, Ong Yang Bong menengok dan dia tertawa mengecek ketika melihat bahwa yang mengejarnya hanyalah seorang pemuda asing dengan senjata api di tangan. Dia maklum akan kelihayan senjata itu dan ketepatan pelurunya, dan lebih bahaya lagi kalau dia membelakangi lawan. Maka cepat dan membalik, tangannya sudah menggenggam jarum-jarum mautnya. Terima kasih telah menonton!